Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan bersemuanya kali ini saya mau buat tutorial bagaimana cara memotong furing untuk jas nah yang saya potong ini adalah jas pokok ya jadi perlu diketahui jas jenis jas apapunnya jas pokok atau jas formal itu sama cara memotong furingnya sama ya kita langsung ya jadi selembar seperti ini misalnya ya selembar kita lipat terus lebar furing juga beda-beda ya ada yang lebar banget terus ini lebarnya kecil ini gak apa-apa oke kita mulai ya setelah disusun seperti ini ini untuk yang pertama kita potong bagian badan belakang ya biar mudah kita potong aja dulu nah ini cara potong furing untuk jas ya mau jas pokok mau jas formal itu sama aja cara potong furingnya seperti ini ya nah setelah badan belakang sudah seperti ini kita lanjutkan ya biar lebih jelas coba oke setelah badan belakang sudah nempel nah kita beri tanda di mau dilebihin satu setengah atau satu setengah gak apa-apa ya aku satu setengah ya satu setengah satu setengah satu setengah lalu beri tanda satu senti nah setelah itu ini adalah bagian back share ya bagian bodi depan tapi yang bagian dalamnya nah ini ini bodi depannya ini bodi bagian dalamnya ya ini bagian dalam ini oke kita lanjut ya kita buat garis dulu ya di sebelah sini ya jangan di yang keduanya ya sebelah sini kita buat garis dulu ini garis untuk digunting nantinya ya nah setelah ini sudah digaris kita geser ke satu sentinya ya geser ke satu sentinya nah setelah sudah seperti ini kita tempelkan bodi depannya ya nah persis di atas bagian back share ya bodi depan bagian dalam lapisan bodi depan oke seperti ini aja baru kita kapur lebihin ya disini lebihin disini pas disini pas disini pas disini pas disini pas oke disini lebihin ya seperti ini oke nah setelah seperti ini kita bisa potong ya kita angkat dulu bodi depannya ini bisa kita angkat juga nah nanti yang dipotong yang sudah kita garis lurus ya sekarang kita mulai untuk potong bagian bodi belakangnya ya ini kita potong pas dulu ini kita potong pas dengan kain ya dengan kainnya geser biar jelas ya kita potong pas kita potong pas juga potong pas lagi dengan kain nah lalu kita mulai potong yang ini ya nah jadi garis ini sekalian untuk lebihan badan belakang nah ini puring badan belakang sudah selesai kita tutup ya selanjutnya untuk puring buat bodi depannya sekarang untuk bodi depan juga sama ya kita potong juga ya sesuai yang di kapurin tadi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bagian bodi depan bagian dalam ya ini nanti nempelnya seperti ini tuh oke kita lanjutkan ya untuk tangan dan bodi depan bagian samping yang kecil terima kasih ini tangannya yang gede untuk memotong tangan kita samain ya berikutnya sama kita mulai potong ya jadi untuk tangan sama saya memotong ayam selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati untuk tangan yang gede sudah kita lipat ini tangan yang kecil ya terima kasih simak sampai selesai ya karena bodi depan yang kecil belum saya potong nanti saya akan tutorialkan untuk menjahitnya ya ini tangan yang kecil sudah nah sekarang untuk bodi depan yang bagian kecilnya ya ini sekalian buat kantong juga ya ini sisanya untuk kantong ini sisanya untuk kantong oke kita mulai ya oke kita mulai ya nah ini untuk bodi depan yang kecil sambungan yang ini ya ini adalah sambungan yang ini nantinya tuh sambungan untuk puring barang depan ini nah ini lebihnya sama ya kurang ke bawah ini lebihnya ini lebihnya yang gede biar aman oke kita lanjut potong yang sebelah sini kita potong pas yang ini kita potong pas yang ini lebih gede biar aman nah ini sisanya untuk kantong ini kita lebihkan ya sesuai kapur tadi nah sudah sudah selesai oke nah ini ini adalah untuk bagian bodi depan samping ya ini bagian bodi depan samping ini nah ini sambungannya nanti kayak gini nanti ini dijahit disambung dan ini juga dijahit sama ya ini bagian dalam ya untuk melapisi luar gini tuh nah ini jadinya nanti bagian ini bagian dalam ya untuk melapisi luar gini tuh ini nanti disambung juga seperti ini tuh oke untuk kawan-kawan semuanya untuk Mas Lukman ya yang request ingin dibuatkan tutorial cara potong puring untuk jasnya nah nanti untuk potong kupnernya potong kupner itu kayaknya nggak perlu ditutorialkan ya karena mudah ya kalau potong kupner cukup ini kita potong sama ini kita potong sama yang kecil ya bagian bodi depan bagian dalam kita potong sama sesuai dan untuk belakang motong lemnya seperti ini ya nah ini untuk belakang ini belakang ya ini tangan nah motongnya dari sini ini sama ini gini oke kalau dibayangkan seperti ini ya nah ini motong lemnya seperti ini ya oke ini lem oke terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak sampai selesai mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat sekian dari saya yuri setiawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye